selamat menikmati Anak-anak, hari ini kalian berjumpa lagi dengan Bu Indri pada mata pelajaran matematika. Oke, di sini Bu Indri akan menggunakan dua buku, yaitu buku Bupena 1C, tema 5, dan buku ESPS, seperti ini ya. Oke, kalian sudah punya semua di rumah. Silahkan kedua buku itu disandingkan saat kalian melihat video Bu Indri ini. Oke, di sini Bu Indri akan lebih spesifik membahas pada buku ESPS, bab 4, yaitu materi bilangan sampai dengan 99. Nah, jika di semester kemarin kalian sudah belajar membilang sampai dengan angka 20, Kali ini kalian akan belajar membilang angka 21 sampai 99. Oke, nah sebelumnya Bu Indri akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu Yang pertama, menjelaskan dan menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99. Yang kedua, menjelaskan dan menuliskan lambang bilangan sampai dengan 2 angka. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan sampai dengan 2 angka. Oke, tujuan pembelajaran kali ini ada 3 itu ya. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi yang A atau yang pertama. Yang pertama adalah membilang banyak benda. Siapakah di antara kalian yang sudah bisa berhitung sampai dengan 99? Coba angkat tangan. Oh, sudah bisa semua. Oke, bentar sekali. Jadi, kalian tinggal mengulang ya. Nah, disini misalnya contohnya Bu Indri punya gambar bola. Seperti ini. Nah, coba kalian hitung. Kalian hitung bola ini berjumlah berapa ya. Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Berjumlah 35 bola. Bola. Oke, lalu yang kedua Bu Indri punya contoh lagi. Gambar bunga mawar. Seperti ini. Nah, setiap ikatan bunga mawar berjumlah 10. Oke, disini ada 2 ikat dan ada yang tidak terikat berapa? 7. Oke, ada yang tahu jadinya ini bunga mawarnya ada berapa? 37. Oh, bukan. Kurang tepat. Coba kalian hitung lagi. Jumlah bunga mawar ini ada 27 tangkai. Oke. Nah, itulah contoh materi menghitung banyak benda. Nah, nanti di rumah kalian bisa menghitung benda-benda di sekitar rumah kalian. Misalnya, ibu kalian membeli anggur. Membeli anggur ya. Nah, dalam satu tangkai anggur itu ada berapa banyak anggur sih? Kalian bisa hitung itu ada berapa. Seperti itu. Atau kalian menghitung banyak pensil warna yang kalian miliki. Nah, biasanya anak kelas 1 punya pensil warna banyak ya. Nanti bisa kalian hitung pensil warna di rumah kalian ada berapa. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah lambang bilangan lebih dari 20. Maksudnya gimana sih, ibu? Kalau kemarin misalnya, ibu Indri minta kalian menuliskan bilangan 13. Kalian pasti sudah bisa semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar menuliskan lambang bilangan yang lebih dari 20 dan kurang dari 99. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, kalian bisa siapkan buku tulis dan pensil ya. Jadi, sambil mendengarkan buku ibu Indri ini, kalian bisa tuliskan. Ibu Indri minta kalian menuliskan lambang bilangan 32. Coba nanti di rumah bisa dicek oleh orang tua kalian masing-masing ya. Apakah yang kalian tuliskan itu tepat atau belum? Lambang bilangan 32. Oke. Lalu, yang kedua. 32. Oh ya, ibu Indri kasih jawabannya dulu. Lambang bilangan 32 adalah seperti ini. Nah, adakah yang belum tepat? Oh, pasti kalian sudah bisa semua ya. Nah, lalu yang kedua, ibu Indri minta tolong kalian tuliskan bilangan 49. Sudah? Nah, 49 adalah seperti ini. Nah, oke. Lalu yang ketiga, bilangan 73. 73 seperti apa sih, ibu? 73 coba kalian tuliskan dulu. Kalau sudah, 73 adalah seperti ini. Sama ya? Oke. Nah, lalu yang terakhir coba kalian tuliskan bilangan 88. 88 itu seperti apa sih? Oke, seperti ini. 88. Adakah yang betul semua adalah menuliskan bilangan-bilangan yang ibu Indri minta tadi? Nah, hebat sekali. Oke. Nah, kalian bisa belajar lebih giat lagi ya menuliskan bilangan. Nanti kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk tebak-tebaan. Seperti itu. Nah, lalu kan tadi kita sudah belajar membilang banyak benda, yaitu menghitung banyak benda dan menuliskan lambang bilangan lebih dari dua puluh. Oke. Nah, lalu materi yang selanjutnya adalah membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Tapi di sini ibu Indri hanya akan mengambil yang membandingkan banyak benda saja. Yang mengurutkan banyak benda di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Membandingkan banyak benda itu berarti ada dua buah kumpulan benda yang kalian bandingkan. Nah, kalau mendengar kata membandingkan berarti kalian akan memakai kata-kata lebih sedikit atau lebih banyak seperti itu. Contohnya misalnya, ibu Indri punya bola yang ibu Indri pisahkan dalam dua kotak, yaitu kotak A dan kotak B. Seperti itu. Di kotak A, ibu Indri menampung 29 bola. Di kotak A 29 bola. Lalu, di kotak B ada 40 bola. Yang A 29, yang B 40. Nah, kira-kira kalau ibu Indri meminta kalian untuk membandingkan bola yang di kotak A dan kotak B. Jawabannya, bola di kotak A titik-titik bola di kotak B. Berarti bola di kotak A itu lebih banyak atau lebih sedikit dari di kotak B? 29 itu lebih sedikit atau lebih banyak dari 40? Oke, lebih sedikit. 29 lebih sedikit dari 40. Jadi, bola yang di kotak A lebih sedikit dari bola yang di kotak B. Oke, pintar sekali. Lalu, contoh yang kedua adalah pensil. Pensil juga, ibu Indri kelompokkan di dalam kotak. Ibu Indri juga punya dua kotak lagi. Kota A dan kotak B. Pensil yang di kotak A berjumlah 70 pensil. Wah, banyak sekali ya. Lalu, pensil yang di kotak B berjumlah 50 dua. Di kotak A ada 70. Di kotak B ada 50 dua. Wah, coba kalian bandingkan. 70 dan 52 kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit ya? Nah, lebih banyak. Oke, betul sekali. Jadi, pensil yang di kotak A lebih banyak dari pensil yang di kotak B. Seperti itu. Nah, membandingkan banyak benda ini bisa kalian temukan. Biasanya kalau misalnya kalian mainan kelereng sama teman kalian. Aku punya 30 kelereng. Kamu punya 45 kelereng. Berarti lebih banyak kelerengnya siapa ya? Nah, seperti itu kalian bisa menentukan. Banyak-banyak kelereng sama temannya. Seperti itu. Biasanya. Kalau pada mainan ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Bu Indri. Tadi kita sudah belajar membilang banyak benda. Yaitu menghitung banyak benda. Dan menuliskan lambang bilangan lebih dari 20. Dan membandingkan banyak benda. Oke, seperti itu. Nah, untuk bahan latihan kalian. Ini bersifat wajib ya. Jadi, harus kalian kerjakan. Coba nanti kalian di rumah menuliskan lambang bilangan 21 sampai 50 di selembar kertas atau di buku tulis kalian masing-masing. Bu Indri ulangi. Kalian menuliskan lambang bilangan 21 sampai 50 di buku tulis atau selembar kertas. Oke. Ditulis sendiri-sendiri ya. Nah, lalu tugas yang kedua adalah silahkan kalian buka buku ESPS kalian yang seperti ini tadi. Kalian buka halaman 95. Di situ ada beberapa latihan soal. Nah, kalian bisa mengerjakan itu. Di buku ESPS halaman 95. Seperti itu ya. Jadi, tugasnya dari Bu Indri ada dua. Nah, nanti pengumpulannya akan ada info menyusul lagi dan sampai kapan deadline-nya nanti akan Bu Indri sampaikan di grup kelas saja ya. Oke. Selamat belajar, anak-anak. Jangan lupa terus semangat belajar. Terus berdoa. Jaga sholat kalian ya. Oke. Terima kasih, anak-anak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.